oke kita akan membongkar ya power ini apa isinya kita lihat mungkin teman-teman yang paham mungkin akan tahu bagaimana kualitas dari power ini kita akan buka satu persatu bautnya bautnya lumayan banyak ya kiri-kanan depannya ada empat buah samping empat buah kiri-kanan dan ini ada di tengah-tengah eh baut darinya trapo power supply di sampingnya ini menggunakan kunci lgl-kode kunci l dikit lagi ya ya sebelah sini juga kunci l ya lumayan lah ya masih ada bulutnya lagi yang kiri dan kanan empat buah-empat buah oke ya lumayan lama juga ya kita tunggu bautnya di kiri dan kanan setelah itu baut ini di tengah harus kita copot lepaskan ini sudah saya onggarkan tadi biar lagi cepat ya lumayan panjang juga ya boleh darinya setelah itu coba kita buka apakah langsung terbuka ya apakah ada baut lain yang harus kita bongkar wah ternyata perlu membongkar baut lagi ada di kiri dan kanan sini kita buka kiri dan kanan ini salah satunya bautnya sebelah sini juga ada satu dulu mungkin ya saya belum pernah bongkar yang lalu kayak ternyata kita harus bongkar baut itu dulu setelah itu ada lagi di belakang baut mau ternyata banyak bautnya ya ada di belakang ada tiga buah menggunakan kunci L juga peratakan dulu lah biar gelap enggak ya oke kita lanjutlah ini hampir selesai pembukaannya tadi agak sulit ya membuka buat yang belakang ini saya lepas buka lagi ini akan kita coba nah terbuka ya nah ini dia oke sudah terbuka inilah isi darinya power PP CS4800 jadi kalau kita lihat raponya ini hampir 20 cm lebih ya bulatannya tingginya 2U tingginya 2U kalau kita lihat ukurannya enggak ya tulisannya di samping berapa pol atau seberapa besar ampernya tuh disini ya enggak berapa kelihatan enggak berapa kelihatan tuh kalau kita keser sedikit kita lihat disitu ya Oh oke 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 kelihatannya di Hai lihatannya tuh Susah melihatnya yang jelasnya disini oke kita nggak bisa melihat pakai kamera enggak jelas jadi kalau kita lihat tadi samping sini itu 2060 volt 63 42 volt ininya tegangannya 220 volt inputnya ya itu tapi yang jelasnya enggak tahu berapa amper saya enggak bisa menembak-nebak karena untuk memastikan pasti harus diuji dulu trafonya berapa amper ini lumayan besar satu kilanan sekitar 20 sampai 25 mungkin ya ini diameternya kalau kita lihat ini menggunakan 12.000 UF 63 volt dan mereknya ini cap top mereknya cap top mereknya cap top ya darinya elko 12.000 UF 63 volt cap top 4 buah sebelah-sebelah berarti 82 ini menggunakan tr123456789 10 11 12 jadi tr finalnya ada 12 buah per channel 12 buah 12 pasang per channel ya Oke kalau untuk yang lainnya ini semacamnya cukup rapi driver atau mesin powernya cukup rapi lumayan tebal eh pendinginnya lumayan tebal ini lumayan tebal dan ya baguslah panel panel depannya ya kalau kita lihat lagi ini ya kayaknya ya lumayan lah ya kalau dengan harganya kerapiannya segala macamnya kalau kita bandingkan dengan rakitan lah ya rasanya masih mending beli power ini gitu kalau rakitan yang asal-asalan itu tapi kalau rakitan yang bagus tentu Jak lebih bagus lagi tapi kalau daripada beli rakitan yang asal-asalan bagus beli ini karena harganya juga di bawah 4 juta kalau harga di Jakarta ya di bawah 4 juta harganya kalau di tempat saya sudah 4 juta lebih karena adanya ongkos kirim dan segala macamnya jadi eh jangan ragulah ya kalau mau beli powernya CS4800 saya sudah coba menggunakan 15 ngangkat 15 sudah coba sudah oke banget bagus nanti saya akan coba angkat 18 ya kita uji coba lagi di video berikutnya bagaimana ini mengangkat 18 dijadikan wow ya dijadikan loh oke saya rasa cukup dulu buka power kali ini semoga videonya bermanfaat jadi jangan ragu kalau mau membeli ini jangan lupa ya juga jangan lupa subscribe ya kalau yang belum subscribe dan yang ingin komen silahkan di komen kalau ada yang mau komentar tentang power ini di bawah silahkan oke salam tren musik salam musisi sampai jumpa ke video berikutnya Yes dua 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 hi hi